yang membuat batu lumpang ini dinamakan bah jimat lumpang di atas bukit di atas gunung ya ini jejak pemukiman ini tanam bukit-bukit ini yang membabah bukit ini terus ada yang tanam padi tanpa air jadi ditanam pada musim penghujan saja ya kebetulan untuk kali ini kita review peradaban lemandur ini ternyata banyak tamu ya banyak tamu dari kalangan spiritualis mojogertolur dari kagal maksudnya seratus Pak Kigalogo Sakti Pak Kigalogo Sakti Oh ini Bapak Nur Hadi Pradana yang punya macan besar guys jangan lupa like subscribe dan komen ya kan jadi saat ini kita berada di lembah lemandur atau di bukit lemandur ternyata di bukit lemandur ini ada jejak-jejak peradaban kuno salah satunya adalah sebuah mortal stone atau lumpang batu nah ini nah disini lumpang batu ini nanti secara metafisis atau spiritual nanti dilihat oleh Mbak Ling Ling bagaimana sejarah masa lalunya Mbak ya nah ini kita bersama Mbak Ling Ling mungkin Mbak Ling Ling nanti bisa bercerita ya lumbang batu ini pecah lumbang batunya Mbak ya tapi sangat besar sekali ya lubangnya sangat besar ya betul 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 mungkin Mbak Ling Ling bisa berbagi ilmu tentang kita sebenarnya lumbang batu masa lalunya ini ya di jauh ini Mbak jauh dari perkampungan ini jauh sekali nih di tengah hutan atau di atas bukit lemandur nah ini mungkin Mbak Ling Ling bisa menjelaskan Pak Ling Ling ini zaman dahulu kala punya kerajaan jadi batu ini dibuat menumbuk sejarahnya pecah jadi dua ini karena sudah lama banget terus kecah tak tersimpan lalu disejarahkan di tengah hutan gini oh berarti disini dulu ada pemukiman kuno ya ya betul 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 jadi jejak-jejak kehidupan kuno disini tapi ini berbukit-bukit loh tidak ada sawalah tentunya tapi kita kenal dulu juga pada masa lalu tidak hanya padi yang ditanam di sawah pada masa lalu di perbukitan juga ada jenis padi perbukitan yang itu ditanam melalui bijinya namanya padi gogo nah padi gogo dimungkinkan daerah sini dulu juga pertanian padi gogo nah ini buktinya yaitu tempat untuk menumbuk padi menjadi beras nah ini dengan lumbang batu atau batu mortal ternyata di lemanduor ini ada jejak-jejak peradaban gunung nah mungkin saat ini itu Mbak Liling dalam pandangan Mbak Liling mungkin ada pengguninya atau dulu yang membuat itu seperti apa yang membuatnya itu yang membuat batu lumpang ini dinamakan Mbah Jimat Lumpang jadi memang spesialis atau ahli pembuatan lumpang namanya Mbah Jimat Lumpang ya jadi seperti itu net para netizen ya Mbah Jimat Lumpang yang membuat batu lumpang ini ternyata gitu ya mungkin bisa diperlihatkan Mbak Liling sosoknya seperti apa Mbah Jimat Lumpang itu Mbah Jimat Lumpang itu orangnya kecil tinggi kurus berarti Pak ya kurusan tinggi ahli pembuatan batu lumpang ini terkenal di daerah pelosok daerah bukit ini di daerah sini ya daerah yang sangat terpencil ini yaitu di atas bukit di atas gunung ya ini jejak pemukiman memang itu kalau pandangan Pak Lilik di area sini dulu itu masyarakatnya banyak atau sedikit Mbak mungkin pandangan penglihatan Pak Liling ini banyak pandangan saya itu masyarakat di atas lemah bumur itu banyak Profesinya apa saja itu ada yang tanam kayak tanam bukit-bukit ini yang membabah bukit ini terus ada yang tanam padi tanpa air jadi ditanam pada musim penghujan saja iya betul-betul terkesan banget di daerah sini amat sejuk dan hawanya itu adem ayem adem ayem biasanya kalau adem ayem itu masyarakatnya banyak anaknya bu ya iya rata-rata berapa itu perkeluarga bu berkeluarga 4-5 zaman dulu oh iya 4-5 bu ya luar biasa memang daerah dingin masyarakat di pedalaman di gunung-gunung itu memang ya rata-rata memang keturunannya itu banyak sekali iya karena suasananya sangat mendukung sangat mendukung sekali sangat mendukung sekali ya gitu jadi sudah sore dikit sudah masuk kamar nah itu itu rahasianya luar biasa nah bapak ini mengambil air dari sumber eh sumber mata air tadi ya air di bawah itu iya luar biasa sekali jadi memang di atas gunung ini ya di atas gunung yang jauh dari manapun ini ternyata masih ada warung jadi warung terpencil warung LP warung LP lupang pecah oh iya warung Pak Sudoyo nama warungnya itu milik warung Pak Sudoyo ya Pak Sudoyo ya Pak Sudjono Pak Sudjono nah disini itu ada mie ayam kopi hitam kopi susu teh nasi bungkus nasi kotak nah ini dan lain-lain dan lain-lain dan disini banyak pengunjung para spiritual iya ya kebetulan untuk kali ini kita review peradaban lemandur ini ternyata banyak tamu ya banyak tamu dari kalangan spiritualis mojogertolur dari kalau Pak Kigalogo Sakti Pak Kigalogo Sakti oh ini Bapak Nurhadi Pradana yang punya macan besar oh iya Pak Hadi ya Pak Nurhadi Pradana ini kodamnya macan besar iya kodam yang ada di Pak Nurhadi ini adalah macan besar dan ini Bapak Gologo Sakti penguasa kodam uh tinggi banget nah iya sedangkan Kigendeng kodam yang ada di Pak Gologo Sakti Pak Gologo Sakti Pak Gologo Sakti iya dan istrinya ya istrinya Putri Sijayanti Jawa Timur iya luar biasa sekali ya dengan kodam sosok yang sangat tinggi sekali tinggi besar panjang ya dan keras iya itulah oh iya betul keras sangat terkejut banget wah luar biasa istrinya sangat terkejut sekali semoga kemudian tetap guyup dan rukun ya rukun terus tetap guyup dan rukun iya tetap guyup dan rukun iya tetap guyup dan rukun terima kasih 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 terima kasih